Pemerintah Kota Jambi menuntut sejumlah area publik pada malam pergantian tahun baru berdasarkan instruksi Wali Kota Jambi. Bahkan 200 orang personel saat POPP Kota Jambi diturunkan untuk melakukan penjagaan di sejumlah area publik di Kota Jambi. Berdasarkan instruksi Wali Kota Jambi No. 31 Garing Ins Garing 12 Romawi Garing HKU Garing 2021, dijelaskan bahwa ada penutupan sementara area publik pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai 00 waktu Indonesia Barat pada 1 Januari 2022 pada pukul 00 sampai 6.00 waktu Indonesia Barat di mana penutupan tersebut dilakukan di Tugu Kris, Danau Sipin, Ancol, Kompleks Perkantoran Provinsi Jambi, Taman Anggrek, Tugu Juwang Sipin, Taman Remaja, Hutan Kota M. Sabeqi, dan Taman Rimba milik Provinsi Jambi serta fasilitas umum dan area publik lainnya. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi Mustari Avanti menunturkan akan ada total 200 orang personel yang diturunkan dalam pengamanan dan penjagaan di area publik tersebut. Sementara untuk tempat hiburan diperbolehkan buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, nantinya tim gabungan dari Satp WPP Kota Jambi dan TNI Polri juga akan melakukan pemantauan. Apabila masih ada tempat hiburan yang membandel, maka akan dilakukan penyegelan. Ke nomor 0 kususnya ada nomor 31, ada beberapa titik khususnya yang kita kumuskan adalah area publik. Area publik yang pertama seperti Tugu Kris, Seginya, itu akan di titik total. Para pedagang kelima, menunjukkan dua asian itu tidak boleh beraktifitas atau jualan. Sampai jam pukul 00.00 dan tanggal 1 jam jam 6 sore, 6 pagi itu baru mereka bisa berjualan kembali. Termasuk juga di Ancol, di Air Macul, Tamar Rimba, Utang Kota, Danusipin dan sebagian di area-area publik. Dan untuk tempat hiburan, itu sudah pulang 2 sesungguh di Kota Jirah, itu pukul sampai pukul 22. Nanti ada dari bidang PTT yang akan turun bersamaan dengan TNT, Polri, yaitu dari POM maupun dari POPOS nanti untuk mengecek tempat-tempat hiburan. Nanti ada di Kota Jirah, dan kita akan mengecek tempat-tempat hiburan. Nah kalau memang masih buka, kita akan melakukan penyelidikan dengan penyenggelan. Mungkin akan langsung bayar benda. Nah tidak masalahkan amaran di Kota Jirah, dan kita mengimbang kepada seluruh tempat di bulan, dan juga AP, jangan melewati bagi sopul yang telah ditentukan. Nah masalahkan amanan atau di Kota Jirah, dan kita akan mengecek tempat-tempat hiburan. Sementara di area publik tersebut, sesuai dengan instruksi wali kota Jambi yang telah diturunkan.